Intro Halo Traders, berjumpa lagi dengan saya Bagus Adi Toro dalam VBIS Morning Call Rentetan data ekonomi Amerika Serikat yang positif pada rilis data kehabis selalu Terpantau membuat pergerakan Wurzel Wall Street pada penutupan dini hari tadi ditutup menguat Dampak dari data inisial jobless claims Amerika Serikat yang baik Serta data retail sales Amerika Serikat yang juga positif di atas ekspektasi Membuat indeks Dow Jones pada dini hari tadi ditutup menguat sebesar 0,36% S&P 500 naik 0,45% sementara Nasdaq naik 0,52% Dampak dari pergerakan Wall Street yang positif tersebut Juga terpantau membuat perdagangan bursa saham Asia pada pembukaan pagi ini Cenderung untuk bergerak positif Indeks DK pada pagi ini terpantau dibuka menguat sebesar 0,6% Siring melemahnya nilai yen pasca penguatan USD pada kabus selalu Sementara itu indeks ASX masih harus dibuka melemah sebesar 0,16% Sementara Kospi naik sebesar 0,3% Akibat adanya aksi bergain hunting para investor pasca pergerakan Kospi Yang menyentuh level terendah 5 pekan pada perdagangan kami selalu Sementara dari pasar komoditas rentetan data perekonomian Amerika Serikat yang positif Dan berhasil memicu rebound pada nilai USD Amerika Serikat Membuat pasar komoditas berada dalam tekanan kuat pada penutupan dini hari tadi Harga emas pada dini hari tadi ditutup melemah sebesar 0,31% Sementara minyak mentah ditutup pada rekor terendah baru dalam 5 tahun terakhir Dimana harga emas dalam 5 tahun terakhir menyentuh untuk pertama kalinya level Kisaran 50 USD per barel Pada dini hari tadi harga minyak mentah ditutup melemah hingga 1,63% Ke level 59,95 USD per barel Dari pasar valuta asing nilai USD Amerika Serikat Pantau cenderung menguat pada perdagangan kemarin Akibat rentetan data ekonomi Amerika Serikat yang positif Pada pagi ini pun nilai USD masih cenderung menguat dengan Menguat sebesar 0,10% terhadap euro Menguat sebesar 0,06% terhadap onsterling Inggris Dan juga menguat sebesar 0,15% terhadap yang Jepang Dari perdagangan IHSG pada penutupan kemarin sore IHSG ditutup melemah sebesar 0,25% Akibat sentimen negatif dari pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus turun Untuk perdagangan pada hari ini pun diperkirakan IHSG masih akan cenderung mengalami pelemahan Dengan beberapa saham yang perlu diperhatikan Antara lain PTPP, WIKA, dan MPPA Demikian Fibis Morning Call pagi ini Happy trading dan salam Fibis Terima kasih telah menonton!